Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Selamat datang di lintang channel saudaraku Saat ini seperti yang kalian lihat Pembuatan pola refleksi cahaya secara manual Ini maksudnya apa? Supaya saudara-saudara semua tahu Bahwasannya pembuatan pola refleksi cahaya Tidak harus menggunakan green mower Yang notabene memang harganya cukup mahal Jadi pembuatan pola refleksi cahaya bisa dilakukan secara manual Dengan pembuatan roll dari pipa yang diisi dengan coran semen ya saudaraku Kemudian di ujung kanan dan kirinya dikasih roda Maksud saya adalah roda bearing ya Jadinya di samping kanan dan kirinya itu ada bearing Kemudian disangkutkan ke tarikan yang kita buat dari besi Memang cara seperti ini sangat membutuhkan tenaga Cara ini juga sangat sederhana Tetapi harapan saya Semua lapangan yang ada di Indonesia ini bisa dibikin pola seperti refleksi cahaya Walaupun dengan alat seadanya Kita tidak punya alasan Untuk tidak bisa Karena cara-cara manual Murah dan sederhana ini pun Bisa membuat pola refleksi cahaya Yang kita butuhkan adalah kemauan Keinginan dan tenaga Supaya lapangan kita ini bisa terlihat bagus Dan tidak kalah dengan lapangan-lapangan Atau stadion-stadion yang ada di Indonesia Lapangan yang sedang dibikin pola refleksi cahaya ini Ada di sekolah Tele Sandi Di daerah Tambun, Bekasi Karena semangat dari ground mainnya Maka lapangan ini Terlihat seperti lapangan-lapangan Yang ada di stadion-stadion besar di Indonesia Selain berfungsi untuk membuat pola refleksi cahaya Alat ini juga bisa untuk meratakan permukaan lapangan Yang tadinya lapangan bergelombang Pelan-pelan, sedikit demi sedikit Akan kembali rata Karena beban dari alat ini Yang akan meratakan pasir-pasir yang sedikit bergelombang Jadi, sekali berjalan Ada dua manfaat yang kita peroleh Yang pertama, pola refleksi cahaya Dan yang kedua, perbaikan elevasi lapangan Jadi, semakin bagus Dengan pembuatan pola refleksi cahaya secara manual ini Tidak ada lagi yang namanya tidak bisa Intinya, kemauan dan keinginan Jadi, kalau kita punya keinginan dan kemauan Insya Allah Semua juga akan ada jalannya Walaupun secara manual dan tidak sempurna Bisa kita lihat, saudaraku Hasil dari pengerolan secara manual ini Pembuatan refleksi cahaya secara manual Tidak kalah bagus Ya, memang tidak sempurna Tapi ya, sudah lumayan Oke, saudaraku Sepertinya cukup info dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya Terima kasih sudah mengikuti video ini Dan saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!